Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudusmu mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga kami sedikit demi sedikit mengerti firmanmu, perkataanmu, kehendakmu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup sehari-hari, dengan perkataan terlebih dalam tindakan, agar namamu, nama Yesus, dimuliakan dan banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, bersama marilah kita simak bacaan dari 1 Petrus 4, 1-2 berikut. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa, jangan kamu percaya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa. Seorang murid atau pengikut Kristus perlu mempersenjatai dirimu dengan pikiran siap menderita secara badani. Apakah diantara pendengar komunitas Maria Teresa malam ini pernah atau telah mempersenjatai atau menyiapkan dirinya dengan pikiran yang demikian? Bukankah tidak banyak orang yang mempersiapkan diri sewaktu-waktu atau kapan saja akan atau dapat menderita badani? Mengapa tidak banyak orang yang demikian? Karena orang tidak atau belum sepenuhnya sungguh-sungguh mengerti atau mengalami perkataan ajaran Yesus yang adalah Kristus. Kristus adalah manusia Allah. Yesus yang telah menderita penderitaan jasmani atau badani begitu hebat demi keselamatan jiwa atau pikiran manusia. Sampai mati, bahkan mati di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Kebangkitan Yesus dari kematian dan berkat rohnya yang dicurahkan kepada manusia Memampukan manusia tidak berdosa lagi dan hidup di dunia sesuai kehendak Yesus yang adalah kehendak Allah. Tanpa roh Allah, roh kudus, roh Yesus, manusia dengan pikiran dan keinginannya hanya tertuju kepada yang kelihatan, yaitu jasmani atau badani. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa Manusia yang belum atau tidak belajar, tidak mengerti ajaran atau perkataan Yesus, saat mengalami penderitaan badani secara tiba-tiba akan terkejut, galau, kacau, bertanya-tanya dalam pikirannya sambil merasakan penderitaan badaninya. Penderitaan badani yang dialami, misalnya karena sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Pikiran atau jiwa disentak sedemikian rupa, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Tanpa pengertian baru yang datang dari Allah, melalui cara apapun, dari siapapun, pikiran atau jiwanya hanya mampu terpusat pada penderitaan badaninya. Yang dapat memperparah keadaan, baik badani terlebih rohani. Keadaan atau pengalaman penderitaan badani seperti inilah yang dimaksud manusia telah berhenti berbuat dosa. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, manusia yang belajar arti perkataan atau ajaran Yesus cepat atau lambat, berkat roh Allah, roh kudus, roh Yesus yang menghidupkan setiap perkataan atau ajaran Yesus, membuka, mencerahkan pikiran atau jiwa dan hati manusia. Sehingga kapanpun, dimanapun, penderitaan badani terjadi mendadak atau tiba-tiba, memampukannya tabah, bersyukur, tetap bersuka cita. Allah yang adalah roh, walaupun tidak kelihatan, telah menghidupkan roh manusia yang didiaminya, mengatasi, mengalahkan penderitaan badani. Berkat roh Allah, roh kudus, roh Yesus, pikiran atau jiwa manusia dicerahkan, dibuka dengan pengertian bahwa penderitaan badani yang dialaminya adalah karena keinginan daging, jasmani atau badaninya, yang melawan keinginan roh, yang walaupun tidak terlihat, namun menghidupinya. Pemikiran inilah yang memampukan manusia menerima penderitaan badaninya dengan sukacita yang dari Allah. Yang menyembuhkan seluruh kemanusiaannya, jasmani dan terlebih rohani. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, sukacita yang dialami manusia dalam penderitaan jasmani atau badani inilah penderitaan badani manusia Allah Yesus yang adalah Kristus. Berkat penderitaan badani Kristus yang adalah kebangkitan dari maut atau kematian, yang memampukan murid atau pengikut Kristus melanjutkan karya keselamatan Allah melalui dan dalam penderitaan badani Kristus. Dosa, roh jahat, iblis, setan dikalahkan, sehingga manusia tidak lagi hidup menurut keinginan manusia atau badani, tetapi mampu hidup menurut kehendak Allah yang adalah roh. Syukur dan terima kasih tak terkatakan kepada Allah dalam Kristus Yesus yang menganugerahkan manusia kehidupan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang agung, dasyat, dan luar biasa ini. Putuslah rohmu ya Tuhan Barui bersatukanlah kami Putuslah rohmu ya Tuhan Taruh rohmu di dalam hati kami Kubatkanlah cintamu di dalam hati kami Putuslah rohmu ya Tuhan Barui bersatukanlah kami Putuslah rohmu ya Tuhan Semoga rohmu ya Tuhan Semoga rohmu kekuatan dan terang Semoga rohmu kekuatan dan terang Bersatukanlah cintamu di dalam hati kami Putuslah rohmu ya Tuhan Semoga rohmu kekuatan dan terang Semoga rohmu kekuatan dan terang Bersatukanlah cintamu di dalam hati kami Putuslah rohmu ya Tuhan Barui bersatukanlah kami Putuslah rohmu ya Tuhan Bersatukanlah cintamu di dalam hati kami Putuslah rohmu ya Tuhan Bersatukanlah cintamu di dalam hati kami Putuslah rohmu ya Tuhan Marilah berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih tak terhingga Atas hidup, kematian, dan kebangkitanmu Dari kematian yang memberi pengertian Dan cara hidup baru manusia Di dunia ini Mampu menderita badani dengan sukacita Demi keselamatan sesama Supaya sesama pun Mampu hidup sesuai kehendak Allah Dan teladan Kristus Yesus Sampai kepada hidup yang kekal Berkati Radio Maestro Para pendengarnya dan komunitas Maria Teresa Agar sungguh layak dan pantas Mewartakan namamu ya Yesus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa Terima kasih atas segala perhatian Anda Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun Apabila Anda berkenan berpartisipasi Dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa Silahkan hubungi saya, Rita Di 0812-2459-0914 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda baru saja mendengarkan program Blog Air Time bersama komunitas Maria Teresa Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda